Perjalanan Harga Bitcoin Saat pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 oleh seorang sosok misterius yang dikenal dengan Satoshi Nakamoto, harga Bitcoin hampir tidak bernilai. Pada tahun 2010, nilai satu Bitcoin hanya sekitar 0,08 dolar. Lonjakan pertama terjadi pada tahun 2011, dimana dari sekitar 1 dolar pada bulan April tahun 2011, memunca ke 32 dolar pada bulan Juni, kenaikan 3.200% dalam waktu 3 bulan yang singkat. Tak lama, Bitcoin lalu anjlok ke 2 dolar pada November 2011. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2013. Dari sekitar 13,40 dolar, Bitcoin lonjak pada awal April menjadi 220 dolar, yang lalu diikuti oleh pelambatan ke 70 dolar pada pertengahan April. Namun lonjakan tidak berhenti di situ. Pada awal Oktober, Bitcoin bergerak dari 123,20 dolar, melonjak menjadi 1.156,10 dolar pada bulan Desember, yang kemudian diikuti penurunan menjadi sekitar 760 dolar tiga hari kemudian. Lonjakan tersebut menandakan dimulainya kepenosotan tahunan dalam harga Bitcoin dan menyentuh level terendahnya pada tahun 2015 menjadi 315 dolar. Pada tahun 2017, barulah Bitcoin mendapat perhatian dunia. Dari sekitar harga 1.000 dolar pada awal tahun, Bitcoin lonjak tajam di bulan Desember 2017 menjadi 19.804 dolar, lonjakan tertingginya dalam sejarahnya saat itu. Tidak berbeda dari penguatan sebelumnya, Bitcoin kembali anjlok ke level 3.124 dolar pada Desember 2018, yang kemudian diikuti dengan konsolidasi harga yang cukup panjang. Tembusan kembali terjadi pada Desember 2020 melompat 23 persen dalam dua hari. Penguatan tersebut terus berlanjut, naik 115 persen hanya sedikit di bawah 42.000 dolar pada Januari 2021. Setelah sempat mengalami koreksi singkat, Bitcoin kembali melonjak naik pada awal Februari, sekitar 25 persen hanya dalam dua hari. Kemudian ini menjadi fase kenaikan tertinggi dan tercepat dalam sejarah Bitcoin, hingga akhirnya pada bulan April 2021 mencapai rekor tertinggi barunya di 64.898 dolar. Secepat itu dia naik, maka secepat itu pula dia akan turun. Itulah yang terjadi pada Bitcoin selanjutnya. Mengalami koreksi besar dan tercepat dalam sejarahnya. Anjlok ke level 28.754 dolar pada bulan Juni 2021. Melawan segala pesimisme, ancaman regulasi dan legitimasi, isu lingkungan hidup dan energi, isu tapering atau penarikan stimulus Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat dan berbagai macam ancaman lainnya. Justru Bitcoin terus melawan dan bergerak naik, bahkan mencetak sejarah tertinggi barunya di Oktober 2021 di level 66.998 dolar. And I'm living free, living free, living free And I was meant to be, living free, living free Living free, and I was meant to be I'm living free, living free, living free And I was meant to be free, meant to be free Terima kasih